Oke bros, sekali ini di belakang kita udah ada Honda Beat Street terbaru ya. Yang paling keren dari Honda Beat sekarang itu ternyata dia udah pake velg 12 inci teman-teman ya. Nanti kita lihat apa aja sih bedanya Honda Beat Street dengan Honda New Beat biasa ya. Oke, jadi ini adalah Honda Beat Street ya teman-teman. Honda Beat Street terbaru yang mana untuk Honda Beat Street ini bentuk yang sama ya dengan Honda Beat biasa. Tapi bedanya dia tidak menggunakan velg 14 inci ya. Jadi untuk yang Velsi Street ini dia menggunakan velg 12 inci teman-teman ya. Sama dengan Scoopy dan juga Genio. Jadi buat teman-teman yang pengen tampil lebih beda lagi gitu ya. Kayaknya untuk Honda Beat Street ini lebih cocok sih teman-teman. Ini velgnya 12 inci dan warnanya cakep banget sih. Warna coklat-coklat burun gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi ya dari bagian belakang nih. Tampilan Honda Beat Street ini lebih kelihatan cakep sih menurut gue. Dibanding Honda Beat biasa yang ada di sana ya. Ini persis banget sih sama punyanya Honda Scoopy ya. Kalau kita lihat ini warna velgnya ini titanium bronze segini. Dan untuk bannya dia ukurannya 100 per 90 12 inci ya. Fognya juga sama dengan Scoopy punya. Dan untuk spak bornya ini sama teman-teman. Spak bornya sama ya. Dan kalau untuk di bagian stank dia juga berbeda nih teman-teman ya. Dia sudah menggunakan stank yang modelnya naked handlebar seperti ini. Jadi ya seperti biasa ya kalau Honda Beat Street itu memang tampilannya lebih kelihatan garang dan sangar sih. Nah jadi basicnya untuk Honda Beat Street itu ada dua warna teman-teman. Ada warna hitam ya seperti ini dengan list warna hijau seperti ini. Dan ada warna coklat burun seperti tadi ya. Nah ini untuk yang warna hitamnya dengan velg yang bentuknya sama dan warnanya juga sama teman-teman ya. Titanium bronze gitu ya. Jadi warnanya juga dia doff. Teman-teman warnanya doff tidak glossy seperti Honda Beat yang lain. Nah kita lihat ya. Dan ini untuk listnya ini ada warna hijau stabilo seperti ini. Cakep sih kalau kita bandingkan sama mungkin Honda Beat Street yang dulu ya. Dan dengan grafis-grafis yang baru ini kelihatan lebih dinamis. Dan sesuai dengan bodinya yang juga kelihatan memang lebih besar-besar ya. Di bagian sini ya terutama ya. Ini lebih besar teman-teman. Lalu juga di bagian samping ya. Ini juga lebih terlihat besar dibanding Honda Beat Street versi sebelumnya yang dirilis tahun 2020. Jadi sayangnya untuk Honda Beat Street ini memang dia kekurangan satu. Tidak ada keyless-nya. Jadi untuk Honda Beat Street itu cuma ada fitur anti-taf ya. Jadi ya itulah kekurangannya ya. Untuk Honda Beat sendiri memang dia punya satu fitur yaitu keyless. Tapi sayangnya di Honda Beat Street walau dengan tampilan yang lebih keren menurut gue ya. Tapi dia nggak punya keyless itu salah satu ya gimana ya. Jadi mengurangi deal lah gitu ya. Dan buat teman-teman yang pengen terlihat beda mungkin Honda Beat Street ini bisa jadi pilihannya. Kita lihat lagi detailnya ya. Nah ini untuk naked handlebar atau stangnya. Ini persis sama dengan sebelumnya. Dia juga ada versi. Ini untuk mengunci ya. Untuk parking break lock-nya dia ada juga. Dan ini untuk yang versi CBS teman-teman ya. Ada power outlet-nya juga sama ya. Ada untuk buka seat-nya disini dan kita lihat. Untuk bagasinya. Seperti ini ya bagasinya ya. Nggak terlalu besar sih sebenarnya ini. Mungkin muat satu jas hujan ya. Dan perintilan-perintilan kecil. Nggak sebesar mungkin kalau kita sebut Scoopy gitu ya. Nggak sebesar itu sih sebenarnya. Oke. Nah untuk Honda Beat ini juga yang baru ya. Untuk Beat Street ini. Di behelnya dia menggunakan. Bukan bahannya bukan lagi ya teman-teman ya. Tapi ini apa tadi itu ya. Nanti gue tulis disini lah ya. Lupa juga gue namanya tadi. Pokoknya intinya bukan besi. Sehingga dia juga mengurangi bobotnya teman-teman. Nah untuk Honda Beat Street ini juga sudah tidak menggunakan kickstarter. Jadi kickstarter-nya udah hilang sama sekali. Diganti dengan starter yang ada di tangan aja. Ya jadi ya akhirnya Beat memoderankan diri ya. Dengan tidak menggunakan kickstarter lagi. Tapi ini juga jadi salah satu pengurangan nih. Selain pengurangan juga ada di bagian behelnya itu. Dan juga ada di mesinnya. Jadi mesinnya juga ada yang dirancang ulang gitu ya. Sehingga dia bisa menurunkan bobotnya itu sampai 0,4 kilogram. Teman-teman selain tadi ada kickstarter itu ngurang 1 kilogram. Ya lumayan sih kurangnya 3 kilo untuk Honda Beat ini. Nah kalau kita lihat dari samping memang jadi gemoy sekali ya Honda Beat Street ini teman-teman. Kelihatan memang cakep banget dengan perpaduan bodi yang makin terlihat lebar-lebar gitu ya. Terus tajam-tajam dan juga untuk velgnya yang 12 inci dan juga lebar ini. Sehingga mungkin Honda Beat Street ini dengan harga Rp19.300.000 ini worth it banget sih menurut gue ya. Worth it untuk dimiliki. Dan buat teman-teman yang pengen tampil beda gitu ya dari Honda Beat biasa ini kayaknya cocok sih. Nah untuk harga sendiri Honda Beat Street ini Rp19.200.000 bro. Dengan harga segitu kalian dapat motor yang lebih keren dari Honda Beat biasa. Velgnya 12 inci dan juga lampu LED. Motor ini juga udah ada anti-taf alarmnya. Tapi nggak pake remote ya. Sayang banget untuk Honda Beat Street ternyata nggak ada varian keyless. Jadi kita harus puas deh sama varian shutter key yang ada di varian Honda Beat Street ini. Untuk warna ada warna hitam dan ada warna coklat tadi ya. Keren banget kan? Ya jadi menurut gue untuk Honda Beat Street ini cocok lah ya buat kalian yang pengen tampil beda. Tapi tetap fungsional seperti layaknya beat pada umumnya. Motor ini juga udah bisa kalian dapatkan di dealer Honda terdekat dari tanggal video ini muncul ya bro. Oke gimana bro teman-teman? Kira-kira worth it apa nggak belum. Kalau pengen tampil beda gitu ya. Nggak pengen kayak beat-beat biasa. Dengan harga segitu sih oke ya. Fitur yang nggak ada yang dihilangkan. Cuma memang minusnya dia nggak ada varian versi keyless gitu ya. Jadi ya mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan sama Honda untuk ada keylessnya nih. Honda Beat Street ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen-komen. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Thank you. Thank you.